Setelah dirumorkan menikah, kini pasangan Luhan dan Guan Xiaotong dikabarkan telah putus. Semenjak kemarin rumor kurang baik menghampiri pasangan Luhan dan Guan Xiaotong, di mana seorang paparazzi mengungkapkan kabar yang mengejutkan. Yang pertama, Luhan dan Guan Xiaotong sudah putus, tapi tidak diumumkan. Kedua, alasannya adalah pria itu terlalu suka bermain-main dengan perempuan, dan tertangkap dua kali. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa pria itu pernah berhubungan dengan Song Yanfei, Kiao Xin dan Sun Jialing, namun untuk saat ini yang santer adalah isu perselingkuhannya dengan Sun Jialing. Ada juga desas-desus bahwa alasan mengapa Luhan dan Guan Xiaotong telah bersama begitu lama adalah, karena Luhan sebenarnya menggunakan Guan Xiaotong untuk menciptakan kepribadian yang penuh kasih sayang, sekarang setelah transformasi berhasil, dia ingin mencari kesempatan untuk putus. Tapi meski begitu, kabar angin itu tidak kredibel, dan mereka berdua pernah diisukan putus beberapa kali, namun pada kenyataannya masih bersama. So, selama belum ada pengumuman resmi lebih baik kita positif thinking aja dulu, sebab Luhan saja berani mengumumkan hubungannya dengan Guan Xiaotong saat karirnya sedang panas-panasnya. Bukankah hal yang lumrah juga bila mana keduanya sudah putus maka diumumkan secara resmi juga? Untuk mematahkan rumor tersebut, seorang netizen mengungkapkan bahwa keduanya baik-baik saja. Bahkan Guan Xiaotong menemani Luhan selama 2 jam untuk bermain sepak bola di kala musim dingin menerpa, bukankah ini sangat manis? Bahkan studio Luhan juga memposting sebuah artikel yang mengatakan, tidurlah lebih awal dan menonton piala dunia besok. Dan pada hari ini gadis-gadis yang dituduh menjalin hubungan dengan Luhan menyangkal rumor, Song Yanfei dan Sun Jialing mengeluarkan pernyataan yang menyangkal rumor hubungan mereka dengan Luhan. Luhan dan Guan Xiaotong tidak hanya memiliki rumor pernikahan tahunan, tapi juga rumor perpisahan tahunan, yang lebih menakjubkan adalah orang-orang masih dengan mudah percaya apapun yang dipublikasikan tentang mereka, meskipun sudah dibantah selama beberapa tahun, so, guys jangan buru-buru panik dan buru-buru bahagia ya, panik gara-gara mereka putus, bahagia karena mereka menikah, intinya tunggu pengumuman resmi, so, bagaimana menurut kalian? selamat menikmati.